Tanya jawab seputar syariat Islam Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud Ketika beliau melihat ada sekelompok orang di masjid Berkumpul, berdikir kepada Allah SWT Dengan menggunakan batu-batu, bebatuan, kerikil kecil Ada salah seorang di antara mereka mengatakan Sabbihu, bertasmilah kalian Akhirnya kemudian mereka mengatakan Subhanallah, 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 subhanallah Dengan menggunakan batu-batu kecil, kerikil-kerikil Kecil yang ada di masjid saat itu Kabiru bertakbirlah, baru mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar Dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud Apa yang kalian lakukan ini? Kemudian mereka mengatakan Kita hanya duduk-duduk berdikir kepada Allah SWT Dan menghitungnya Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan Kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian Lebih baik daripada apa yang kalian lakukan ini Kemudian mereka mengatakan Kami menginginkan kebaikan, wahai Abu Abdul Rahman Kemudian saat itu Ibn Mas'ud mengatakan Kami muridin khairin lam yusibhu Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, kebenaran Tetapi dia tidak tepat sasaran Ya, jadi Dia sebenarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan Menghitung kebaikan bolehkah? Boleh Ketika kita tasbih Ya, kemudian Tahmid dan takbir Seusai sholat Kita baca masing-masing 33 kali Itu menghitung kebaikan atau tidak? Menghitung kebaikan Ya, diperbolehkan Ya, menghitung kebaikan Adalah dengan Dengan meyakini tentang keutamaan sebuah kebaikan Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ali Salat Wasallam Barang siapa yang sholat Sunnah 12 rokaat Selain daripada Sholat fardu Ya, begitu yang melakukan sholat terwati Maka baginya Akan dibangunkan sebuah istana dalam surga misalnya Ini kan menghitung kebaikan juga Ya, tetapi kemudian Tidak untuk ujub Tidak untuk membanggakan kebaikan itu dihadapan manusia Cukup itu adalah sebagai bentuk muhasabah Dan motivasi bagi kita sekalian Wallahu ta'ala Puldapi TV TV-nya Umat Islam Tidak untuk membanggakan